Selamat berjumpa kembali di dalam layanan audio sahabat seperjalanan. Hari ini adalah hari Rabu 9 Februari 2022. Tema renungan dan saat telu kita dengan judul, Kamu berhak bahagia. Kamu berhak bahagia. Firman Tuhan terambil dalam Masmur 119 ayat yang kelima puluh. Demikian bunyi firman Tuhan. Inilah penghiburanku dalam sengsaraku. Bahwa janjimu menghidupkan aku. Inilah penghiburanku dalam sengsaraku. Bahwa janjimu menghidupkan aku. Mari kita berdoa. Bapak yang di dalam surga seringkali kami berpikir bahwa bahagia itu diperjuangkannya sangat sulit. Namun ketika kami belajar kebenaran firman Allah. Bahwa bahagia itu diperjuangkan dengan sangat mudah dan bahkan sangat dekat. Bukan sangat jauh ataupun sangat sulit. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Shalom sahabat seperjalanan yang dikasih Tuhan. Mana yang kita yakini sebagai sebuah kebenaran. Yang pertama bahwa bahagia itu sangat sulit dan sangat jauh. Yang kedua bahwa bahagia itu sangat dekat dan sangat mudah. Pilihannya bagaimana? Bahagia itu sangat sulit dan sangat jauh. Atau bahagia itu sangat dekat dan sangat mudah. Sahabat seperjalanan. Kedua pertanyaan ini kita akan mendapatkan jawabannya setelah kita mendengarkan. Renungan sahabat seperjalanan yang berdasarkan Masmur 119 ayat yang kelima puluh. Sebelum kita menentukan mana pilihan yang benar. Bahwa bahagia itu sangat sulit dan sangat jauh. Atau bahagia itu sangat dekat dan sangat mudah. Kita akan belajar dulu penyebab-penyebab seseorang itu tidak bahagia. Sebelum penyebab seseorang itu menjadi bahagia. Ada banyak catatan sahabat seperjalanan kalau kita mencari berbagai macam sumber. Apa penyebab tidak bahagia? Saya mencatat di sini ada tujuh penyebab menyebabkan seseorang itu tidak bahagia. Yang pertama adalah seseorang itu sulit bahagia. Tak kala dia mengharapkan pujian setelah berbuat baik. Jadi dia mengharapkan pujian setelah berbuat baik. Punya sifat seperti ini, bahagia menjadi sangat jauh dan sangat sulit. Yang kedua, penyebab tidak bahagia itu berharap terlalu tinggi. Menaruh ekspektasi terlalu tinggi. Ini yang menyebabkan bahagia itu menjadi sangat sulit dan sangat jauh. Yang ketiga, lebih banyak mengingat kesalahan orang lain daripada mengingat kebaikannya. Ini yang menyebabkan seseorang itu bahagia itu menjadi sangat sulit dan sangat jauh. Yang selanjutnya yang keempat, suka berprasangka buruk. Jadi pikirannya negatif. Negatif thinking, berprasangka buruk. Tidak belajar melihat sisi positifnya. Berprasangka buruk. Ini yang menyebabkan seseorang bahagia itu menjadi sangat sulit dan sangat jauh. Yang kelima, tidak bisa berdamai dengan diri sendiri. Yang mengakibatkan sulit memaafkan orang lain dan mengingat-ingat akan sakit hati dan juga kesalahan orang lain. Jadi tidak bisa berdamai dengan diri sendiri. Ini yang menyebabkan bahagia itu sulit dan jauh. Yang keenam, bertindak tanpa berpikir. Seseorang yang suka bertindak tanpa berpikir, menganggap tindakannya itu akan berhasil, tidak memikirkan. Akhirnya yang terjadi adalah kekecewaan. Ini yang menyebabkan bahagia sulit dan jauh. Dan yang ketujuh dari sekian banyak, yaitu kebiasaan suka mendominasi dan ambisius luar biasa. Mendominasi dan ambisius itu artinya setelah engkau bisa sampai kepada langit yang pertama, engkau akan berjuang ke langit yang kedua. Setelah mencapai langit yang kedua, engkau berjuang kepada langit yang ketiga dan tanpa ujung. Jadi orang yang ambisius, orang yang suka mendominasi, orang yang tidak bisa bekerja sama, orang yang tidak bisa berbagi kebahagiaan, dia akan sulit untuk mendapatkan kebahagiaan yang dekat dan mudah. Sehingga dengan demikian, sahabat seperjalanan, engkau berhak untuk bahagia. Bukan bahagia karena pencapaian, tapi kalau kita kebalikan, yang pertama, engkau berbuat baik dan tidak terlalu berharap pujian, engkau akan punya bahagia dekat dan juga mudah. Engkau juga tidak menaruh ekspektasi ketinggian, berusaha sebaik mungkin, tapi jangan berharap terlalu tinggi. Maka engkau akan mengalami bahagia yang dekat dan mudah. Lebih banyak mengingat kebaikan-kebaikan orang lain, jangan mengingat kesalahannya terlalu banyak, sesekali tidak apa-apa. Maka bahagia itu menjadi mudah dan dekat. Jangan berprasangka buruk, berhati-hati boleh. Perbanyak prasangka-prasangka baik, maka engkau akan bahagia dengan dekat dan mudah. Yang kelima, berdamailah dengan dirimu sendiri. Berikanlah maaf kepada orang yang berbuat salah karena engkau pun tidak sempurna. Engkau pun juga bisa berbuat kekeliruan, maka bahagia menjadi dekat dan mudah. Berpikirlah sebelum bertindak, lakukanlah pertimbangan, sehingga tidak ada penyesalan yang mengakibatkan engkau banyak ketidakbahagiaan yang kau alami. Jangan terlalu ambisius, jangan mendominasi. Dan kalau engkau ingin dihargai, maka hargailah orang lain. Maka bahagia itu menjadi mudah dan bahagia itu menjadi dekat. Nah, sahabat seperjalanan ada aspek-aspek yang kebalikan yang tadi disebut dengan penyebab tidak bahagia. Dan kebalikannya menjadi penyebab bahagia. Maka apalagi yang harus diperjuangkan. Maka kita belajarlah menjadi orang yang mudah bersyukur, mudah tertawa, mudah bahagia. Membangun relasi yang baik dengan orang-orang terdekat. Dan juga jangan terus berjuang untuk menyenangkan semua orang. Kalau engkau berjuang menyenangkan manusia, bukankah dirimu juga adalah manusia yang perlu disenangkan secara positif. Berikanlah waktu disebutnya me time. Waktu buat diri sendiri. Engkau punya hak dihususkan. Engkau punya hak untuk dikasihi. Engkau punya hak untuk dicintai. Engkau punya hak untuk diistimewakan. Siapa yang mencintai engkau? Siapa yang mengistimewakan engkau? Siapa yang memperlakukan dirimu secara khusus? Yaitu dari dirimu sendiri. Dirimu sendiri yang perlu belajar menghargai waktu untuk pribadi. Menghargai diri. Ada waktu untuk me time. Ada waktu untuk menjadi istirahat. Makan yang cukup. Rekreasi yang cukup. Kalau berlebihan menjadi sikap egois. Namun tak kalah itu adalah disikapi dengan secara proporsional. Maka kita akan menjadi mudah. Bahagia itu dekat dan mudah. Di atas semuanya itu. Kita mengatakan Masmu 119 ayat yang kelima puluh. Inilah penghiburanku dalam sengsaraku. Bahwa janjimu menghidupkan aku. Engkau berharap. Jangan kepada manusia. Berharaplah kepada Allah. Tuhan yang mengerti kesusahanmu. Tuhan yang mengerti sengsaramu. Tuhan yang mengerti persoalan hidupmu. Maka berdoa lah kepada Tuhan. Engkau akan mendapat penerimaan Tuhan. Engkau akan mendapatkan cintanya Tuhan. Engkau akan mendapatkan pertolongannya Tuhan. Engkau akan mendapatkan penghiburannya Tuhan. Dan kita mengatakan. Engkau akan mendapatkan janjinya Tuhan. Yang menghidupkan engkau. Sahabat seperjalanan. Bahagia itu sesuatu yang dekat dan mudah. Namun seringkali menjadi sulit dan jauh. Bagi sebagian besar orang. Mengapa demikian? Karena bahagia tidak identik dengan pencapaian. Bahagia tidak identik dengan kekayaan. Bahagia tidak identik dengan kelimpahan. Tapi bahagia itu dimulai seperti yang dikatakan. Poin-poin tadi. Bahwa kita menjadi orang yang mudah bersyukur. Mudah berbuat baik. Mudah untuk berprasangka baik. Tidak melakukan perkara-perkara yang buruk. Dan kemudian mengingat janji Tuhan yang luar biasa. Inilah penghiburanku dalam sengsaraku. Bahwa janjimu menghidupkan aku. Sahabat seperjalanan selamat berbahagia. Karena engkau berhak untuk mendapatkan bahagia itu. Dan perhatikan apa yang disampaikan dalam renungan pagi ini. Mari kita berdoa. Bapak yang di dalam sorga hambamu berdoa. Buat sahabat seperjalanan yang sakit. Tuhan jamah sembuhkan. Sahabat seperjalanan yang sedang menghadapi masalah. Tuhan bukakan jalan. Sahabat seperjalanan yang sedang berdoa. Mengharapkan sesuatu. Tuhan kabulkan dalam waktu rencana dan kehendakmu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Shalom sahabat seperjalanan. Engkau berhak bahagia. Dan selamat berbahagia dengan cara benar. Amin.